Masih bersama Yulia Balsyun ya, tadi itu statementnya aku suka banget loh, dunia berdietan ini keras! Jadi ibaratnya kalau orang mau mempublish sesuatu, program dietnya dia, cara diet yang dijelaskan, dia harus siap-siap untuk mendapatkan komentar gitu ya. Jadi menurut point of view, aku kayak gini, ketika mau membahas atau mempublish sesuatu tentang motivasi, psikologi, atau cuma yang ringan-ringan untuk dibaca, itu sebenarnya bebas. Karena kan niatnya juga mulia kan, tapi ketika udah menyentuh ranah ada kalorinya di situ, ada makro gizi detailnya di situ, ini harus hati-hati. Karena di belakang kita nih yang lihat kan bukan cuma orang awam doang, banyak yang lebih senior, profesor, dokter di belakang sana yang mereka jauh lebih pinter dari kita. Yang pegang standar gizi dietnya tuh lebih lengkap gitu, jadi ketika kita mau publish sesuatu, anggaplah ini buku tuh bakal direvisi oleh seorang profesor gitu. Jadi kan panik tuh, takut salah, ya takut kan, aku juga gitu kayak, aduh grow gini takut salah ngomong, takut apa. Memang harus seperti itu, karena yang kita bahas ini sains, sains nyambung ke kesehatan tubuh, nyawa juga gitu loh. Jadi gak bisa, ya aku mah cuma share pengalaman aja, terserah, mau ikutin-ikutin, ada tanggung jawab moral, kita kan udah dewasa. Nah ini bapak ibunya, dia tuh apa yang harus kita pahami sebetulnya? Untuk pemula banget yang ingin diet sih, pelajari fundamental tentang basic calorie deficit. Jadi cara mengurangi kalori yang benar itu, yang tidak mengganggu, karena yang namanya calorie deficit pasti ada side effect wajar, atau kita mengurangi makanan, tapi carilah yang sesuai standar gizi. Jadi proteinnya tuh batas limit maksimum, minimum tuh yang healthy tuh, umumnya tuh range berapa sih gitu. Terus karbohidrat yang umumnya kita perlu itu apa, terus jenis karbohidrat yang baik dikonsumsi lebih banyak yang mana, karbohidrat yang harus dibatasi yang mana gitu, lemak baik, lemak baik yang mana. Jadi jangan langsung ngikutin jenis diet yang sebenarnya itu lebih banyak branding sih, umumnya tuh lebih banyak branding. Jenis diet ini, ini very low calorie diet yang udah di-branding berapa kali di luar sana. Ada diet GM, itu ready take down di Amerika, di Eropa. Basicnya apa? Very low calorie diet. Diet Korea, diet IU, diet Kipop. Sama kayak gini juga, low deficit. Very low calorie diet. Very low. Brandingnya beda, ini juga sama, cuma rebranding aja, jadi udahlah stop rebranding, rebranding diet. Ini bukan bisnis diet, ini masuknya ke kesehatan. Oke, jadi harus hati-hati ya. Ikutin fundamental. Jadi untuk semuanya, yang namanya perempuan apalagi, itu dari sejak remaja barangkali kita itu selalu tergoda untuk diet, karena kita punya apa ya, image kita bahwa tubuh itu yang ideal itu kadang-kadang yang kurus, yang kurus, dan batasan kurusnya kita nggak jelas gitu ya. Jadi mungkin dari sini bisa ada kesimpulannya bahwa, kalau kita mau melakukan diet, kita harus belajar dulu yang benar. Apa itu kalori, masing-masing jenis makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, dan bagaimana cara menurunkan yang baik, memang harus banyak baca, jangan segedar percaya-percaya aja, memang harus belajar. Sekarang memang gampang, udah di Youtube juga udah banyak yang baik hati di Instagram. Apalagi informasi banyak ya, jadi perlu informasi yang perbandingan-perbandingan. Yulia terima kasih banyak untuk kedatangannya, semoga sukses terus, sehat terus. Aku jadi tergoda pengen punya perut kayak kamu juga ya.